Haji yang mabrur dan mabruroh itu kelihatan sama orang Zohir, Bapak Karman, Ibu Nami kelihatan nanti pulang dari sonohnya Yang mabrur mah nih, yang tadinya jelek pulang dari Mekah jadi bagus Yang tadinya koret jadi bager Yang tadinya kagak mau sholat rajin sholat Yang tadinya kagak mau ngaji rajin ngaji Jangan yang tadinya bager jadi koret Yang tadinya koret bikin koret, jangan Jangan disebut nanti sama orang dua kali jelek Lah haji haji tuh, jelek sebut dua kali mah Haji haji Lah ustad, ustad, sama tua tua Juga yang sangat saya hormati Wawakil dari PT.Nursa Travel Bapak Udin Syamsuddin Rovig Mohon maaf saya gak bisa menyebut gelar Karena memang gak disebutin disini Juga yang sangat saya hormati Aparatur Pemerintahan Desa Rancamulia Bilhusus Bapak Lurah, Woyok Beserta Ibu dan Staff Dan yang sangat saya hormati Ketua DPD 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 Berdarah BPD Rancamulia Yang sangat saya hormati Ketua LPM Desa Rancamulia Yang ini mau ngabsin saya cek Kapan mau ceramahnya Agok ini ah Gua baca ini semua dah Yang sangat saya hormati Ketua Karang Taruna Rancamulia Yang sangat saya hormati Tokoh masyarakat Tokoh pemuda Pengkolan Bilhusus Bapak Lur Ustad Harun Arrahid Yang sangat saya hormati Bapak-bapak Ibu-ibu Pemuda Gak ketinggalan Yang sangat saya hormati Leluhur-leluhur Kampung Pengkolan Keruhun Pengkolan Sama saya hormatin Bahkan dedemit Dedemit Siluman-siluman Kagok gue bacain semua Yang ada di Pengkolan Rancamulia Saya hormatin Semuanya Gek Genderwo Kuntilanak Sundelbolong Yang ada di Pengkolan Saya hormatin Sama-sama Mahluk Allah Jangan saling ngeganggu ya Awas lo ngeganggu Gek lo Udah gue sebutin semua Hadirin Walhadirat rahimakumullah Sebenernya prihal Manasik haji Kayaknya Kayaknya Bapak Karman Ibu Nami Sudah lebih memahami Karena Sering diadakan Pertemuan Manasik haji Dan Adanya Bimbingan haji Tadi sudah disampaikan Oleh Wakil Daripada Dari Vt Nursa Travel Cuman 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 mana Yang wajib Melaksanakan Ibadah haji Menurut Keterangan Dikitab-kitab Pikki Diantara Kitab Takrim Syarat Wajib Melaksanakan Ibadah haji Itu yang pertama Islamun Jelas lah Harus orang Islam Yang kedua Apakah semuanya Orang Islam itu Wajib Melaksanakan Ibadah haji Kaga Orang Islam yang mana Wabulugun Orang Islamnya Yang udah balik Laki-laki Perempuan Di atas Umur 15 tahun Atau Umur 9 tahun Perempuan Udah Keluar darah Udah ngocor ya Ngegludak gue darah Men Tau nce men Yang ada di keeler warung Peremen itu mah itu udah balik Kalau bocah kecil Dibawah umur 7 tahun Dibawah Amak-emaknya Bapaknya Ibadah haji Itu ntar udah gede Wajib lagi Ibadah haji Sebab bocah Belum wajib Sekarang udah gede Bocah orang Islam Apa wajib Ibadah haji Enggak Belum tentu Orang Islam Dewasa Waaklun Berakal Akalnya sehat Bukan hanya Jasmaninya Rohaninya Akalnya Kudus sehat Kalau orang Lelarian Baik agak Eядah Tidak 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 ongkosnya mah ada reguler ada plus kayak Bapak Karman Ibu Namib plus itu di atas 100 juta plus ada lagi plus plus iya double plus ada lagi minggu marin saya di daerah Tegal Danas sekarang tujuh orang plus plus sekeluarga pusat itu banyak banget duitnya orangnya 1,4 miliar Hai berangkat Hai itu mah boleh ladang apa baik terserah penting halal Abole ladang ngejual tanah kagak papa haji surnah meron busuran tanah nggak jadi masalah bagian orang pada ngomong apa gitu bisa bunga haji belengah jual tanaman lah orang mempunyai tanahnya jualnya apa lebih hanya cuman ngomong doang oke bisa bunga haji mau jual tanam aku punya orang matanya daripada lu cuma ngomong doang meledekin webisanya orang lah punya tanaman jualnya apa lah ngeselkan banget jadinya Hai itu mah haji surnah ayo busuran tanah busur nagepun orang punya tanahnya daripada lu Hai nggak jadi masalah ah boleh pengasih nggak jadi masalah gugur kewajiban haji kosasih meron ongkos boleh pengasih lagi tahun 2005 saya berangkat ibadah haji amprok sama aki-aki orang Bekasi kene saya nanya ki-aki berangkat kemari boleh ladang apa mau dijual tanah apa usaha papa ih saya mah kagak jual tanah kagak gablek usaha bura-bura usaha udah tua beangka begini itu bisa begitu saya pegawaian saya di masjid ngurusin masjid jadi merbot eh ujung-ujung ujung ujung-ujung eh lo gak ngerti ujung-ujung ya ini bahasa kita pakai begini ujung-ujung kagak ada di kamus bahasa Indonesia itu ujung-ujung ujung-ujung ada orang ngongkosin tuh haji kosasi asal jangan haji patimah kalau katanya menjelek patimah teh sebab jual tempat jual rumah lah ntar pulang dari maka mau diam dimana lah abong atau dibawa jembatan mah orang-orang mau pulang muka haji seneng berlangsak Hai haji patimah namanya itu jual tempat jual rumah Hai lantas bagaimana ah saya mau orang berlangsak ah pengen berangkat haji jangan putus arepan kudu gede arepan sama Allah biar kata kita bilang sakge mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah haji dua ilok ah saya merumah kegubung ah lah Allah mah kagak mengenal kata ilok lah ilok jangan dibawa bawang apa Allah maha berkehendak betul lah kalau Allah berkehendak siapa yang bisa menghalangi iya lah iya lah ini sama pegawai yang saya mau kebot di sawah siapa tahu tidak ada yang tidak mungkin buat Allah mah kita ngegot lukung ngegot ya ujung-ujung ada angin puting beliung ngegot kita kegulung ngebotan kegubung amai itu amal aburan ngebotan jerami ngunggu bawa kabur cerai ada di Mekah bisa Allah mah lah ujung-ujung lagu lingkung ini ada di Mekah lo ketemu oh Bapak Arman ibu nabi lah ibu ada di sini ketawa tuh ya lah saya matahari lagi ngegebot ujung-ujung ada di Mekah baik udah tuh umroh anu akan Mekah bawa baju ihrom apa nada itu laburan laburan kuntel kuntel be udah tuh namanya hajinya haji puting beliung nah temen-temen berangkat haji puting beliung yang enak pulang kegada puting beliung sono wawuzuduzad ada bekelnya kita biar kata orang kagak mampu orang miskin lah siapa tahu itu goningan goningan ya banyak orang melarat yang bisa ibadah haji betul kagak sedikit orang kaya G yang kagak mau berangkat haji nih kata Nabi ya bukan kata saya ya Awas jangan jengkel ya man malakadzadan waroh hilatan tubaliguhu ila baitillah walam yahudja falah alih ayamutah yahudiyan au nasroniyan artinya man malakadzadan siapa baik orangnya yang memiliki harta sawahnya lega rumahnya gedong duit banyak waroh hilatan punya kendaraan mobil belatak motor ngampar tubaliguhu ila baitillah kalau dijual bisa munggah haji kaya Bapak Karman Ibu Nami eh walam yahudja kenapa kagak mau berangkat haji takut berlangsak dipikir-pikir ampe ratusan juta yang reguler aja sekitar 40 juta mah habis merun kalau berdua mah 200 juta mah mah halal bihalal habis ah sayang duit atau takut mati jatuh dari kapal lah mati mahal yang pasti jangan sekali ditakutin kudu-kudu nungguin jatuh dari kapal mati jatuh dari ayunan dia bisa mati ilok lah jangan ilok-ilok kan kalau ayunannya diatas tower leilok kagak mati orang kaya yang kagak mau berangkat mak haji eh keburu mati apa kata gua gua G orang berangkat berangkat buruan lu kayak Bapak Karman Ibu Nami ampe emplus lu mah sayang lah sayang lah mati bisa tuh apa kata gua G matinya ge jatuh di galengan kecengklak kecengklak di galengan gudak-gudak tikus cek kejem banget tikus gudak-gudak gua eh orang sama-sama sama mahluk Allah kudu saling menyayangin apa orang tikus kalau nggak makan padi makan apa masih Alhamdulillah itu tikus doyan puun padi nggak doyan kita coba kalau doyan kita doyan manusia berabe kita bisa di pospit awak kita masih Alhamdulillah doyan puun padi udah gudak tikus muset kejelike mati bisa di galengan apa kata gua G orang buru-buru berangkat haji itu matinya bala alih ayamu ta yahudian au nasronian kagak yahudi nasroni tuh jengerin tuh orang kaya tuh makanya buru-buru orang kaya hei daftar haji turutin Bapak Karman tuh Bapan Ibu Nami daftar dah ke Bapak KBIH ke Bapak Udin ke saya mengajakin baik dimana-mana kalau diundang mau orang munggah haji hayu buru-buru munggah haji gitu kudunya mah terima kasih orang pada yayasan haji trepel KBIH sebab sama saya sama saya di edar-edarkan baik kudunya mah itu kudu ngerti kenapa sama saya teh jangan takut Bapak Karman Ibu Nami tadi udah dibahas oleh dari wawakil travel orang yang munggah haji yang penting baiklah dosa kita nih dosanya aja diampuni Ma Allah pulang dari kota Mekah khoro jamin pulang dari tanah suci Mekah melaksanakan ibadah haji pulangnya khoro jamin zurubihi kayo mawaladathu umuhu itu dari lihat dari sisi dosanya aja brosi kayak bocah orok keluar dari perut emaknya makanya perhatiin orang pulang dari Mekah ya mukanya bercahaya semakin cakep aja yang cakep itu G iya yang cakep bikin cakep baik ya yang jelek miar-miarlah dikit ya iya miar-miar jangan takut bakal diganti Bapak Karman Ibu Nami diganti ma'allah asal ikhlas kita berangkatnya kealaman dewe kemas saya saya tahun 2005 berangkat melaksanakan ibadah haji padahal pada waktu itu saya masih dalam keadaan ngontrak ngontraknya di tengah empang gubuk bekas kandang ayam karena saya kagak mampu ngontrak di kontrakan yang layak buat orang yang disebut ustadz kata orang kampung saya mampu saya tadi sebut ustadz ustadz ya usaha tarah anak deres seorang sundia sel banget gua katain usaha tarah anak deres ya emang iya sih kagak usaha aku orang mah jangan ngomong begitu sama gua tuh ustadznya singkatan daripada usaha tarah anak deres emang iya ustadz mah nggak pada usaha amin ngurusinnya anaknya ngurusinnya anak lu kalau gua usahakan anak lu kagak mau belajar ngaji dimana gua serba salah gua usaha ditinggalin menel buku apan begitu gua dosa-dosa kayaknya atau orang mah jangan ngomong segala usaha tarah anak deres nyewa di tengah-tengah empang bekas kandang ayam bangkrut kandang ayam saya sewa Rp50.000 bayar listrik doang karena memang cita-cita pengen ibadah haji kumpulin duit saya nabung cuman awas Bapak Karman Ibu Nami nggak nggak akan disebut bukan disebut kebaikan kalau nggak ada cobaannya cobaan banyak baik-baik penting sobar kita kealaman sama saya ketika saya mulai nabung nabung saya udah kumpul 15 juta duit ditabungan temen itu Gek cobaan dateng ujuk-ujuk bini saya perutnya sakit baik dipereksate kata dokter kena penyakit kistaganas kudu dioperasi dengan jalan dioperasi Insyaallah akan sembuh akhirnya mah dioperasi di rumah sakit Bayu Kartak Kerawang habis 15 juta duit mana duit itu boleh ladang saya gegerowokan di kampung orang buras tuh duit 15 juta gue pengen munggah haji Gek di lebok mah dokter beli ladang capek gue berowokan kampung orang udah kumpul lebok dokter Hai cobaan barangkali tinggal dua juta cikal bakal yang dua juta ini ceng ngomong sama mama babak saya mau berangkat haji emang lu punya di berapa duit dua juta muset himpi kali loh duit dua juta mau haji artinya ma doain be mam babak saya mau kamu daftar kamu ini dulu nabung dulu iya dah kalau menabung nabung nabung berjalan tiga tahun pada waktu itu ongkosnya 27.555.000 sema hajinya haji biasa kumpul udah beres bini saya udah sembuh dari penyakitnya kita lagi sedang mesranya rumah tangga enak rumah tangga mesra bahagia udah waras saya pulang ngaji rutinan malam Senin pulang isya Assalamualaikum enggak ada jawaban ternyata saya buka pintu enggak dikunci masuk kemana orang dilihat deh kontrakan udah kosong dibuat jutin semua oba cohan ya kasur dibawa ranjang dibuat jut atau orang maya tinggalin apa itu bantal hatu ya buat iya laki tidur dibuat jut semua masuk ke kamar ya Allah pakaian ngumbruk udah lemari dibawa barangkali cobaan buat orang yang berangkat haji ampe tidur cuma pake sarung diamparin bantalnya gepakaian udah dikuntel-kuntel di sarung buat bantal enggak ngomong sama keluarga apalagi sama orang tua takut kecewa ntar barangkali cobaan buat orang yang memunggah haji akhirnya berjalanlah saya tinggal menunggu hari keberangkatan saja ternyata begitu ketentuan dari departemen agama saya berangkat tahun 2005 bini saya sadar balik dewek ke kontrakan saya unjukin neng tuh gue ini dapat panggilan apa apa tuh lihat tuh lah mau gak haji ah iya gunung dewekan ya bohong aja lu balik lu nurutin keluarga lu ikut ikutan baik lah kalau lu mas bener mama gua pada waktu itu kagak lu kagak purik lah bareng sama gua berangkat lah lu purik kalo gua diwekan lah lu purik deh gua jadinya biayat kagak nemen teing ah lah gua tabungin buat ibadah haji sama gua berjalan halal bil halal nggak ada kayak tempat begini kontrakan depan empang belakang empang samping kanan empang ada galengan kecil akhirnya empang yang kecil saya tutup dengan jerambah tetep diadakan halal bil halal pakai panggung segala yang hadir di jerambah jam 4 hujan gede banget banjir mati lampu cobaan buat orang munggah haji kali cerama berjalan jam 9 hidup lampu kiai lagi sedang seru-serunya cerama ujuk-ujuk itu burotok apa yang pak beletok ustaz jerambah ambruk abong lah lihat apa buset orang pada mempersusat cobaan barangkali ini banyak banyak cibiran cemohan jangan kata dari orang lain jangan kata dari tetangga sudara sudara dewek pada ngomong seberat gak tahu diri rumah mam babak saya dia dulu berangkat dari rumah jangan dari kontrakan gubuk orang itu kagak tegel hati gua ya ditubah saya bukan kagak mau berangkat di rumah ntar mah babak ntar repot pulang lah saya ke kampung saya berangkat pada waktu itu malam minggu tetap perjalanannya kita sholat sunat safar 2 rekaat ya bapak nami ibu nami bapak arman iya menisalah begitu saya dua rekaat sholat sunat safar habis dua rekaat sholat kata bapak saya keluar loh iya bapak keluar duduk udah disiapin orang banyak banget kampung saya namanya kampung kemurang kecil kampungnya masyarakatnya pada belaksak dari zaman nabi adam sampai saat ini belum ada yang melaksanakan ibadah haji cuman baru saya doang apa rasa ngimpi orang kamu saya buset rasa ngimpi nih orang kita di berangkat haji buset si seberat wisat buader begitu bunga haji itu bocah buah gitu saya keluar duduk duduk lho duduk saya langsung didoain abis didoain diazanin diazanin kan ya Allah akbar Allah orang pada diem pada ngelirikin saya belakang gua diazanin begini mati apa gua nih orang jadi pada ngelirik melotot ke gua semua Allahu akbar Allahu akbar pasti pada rembisa ya ngedenger ajan orang yang berangkat haji enggak tega pasti sedih jangan kata orang lain musuh kita pun kita hadir umpama orang benci banget kita hadir pasti akan menetes air mata selesai diazanin dikomatin langsung pada waktu itu juga sepontan talbiah bergemuruh ibu bapak ibu bapak pada waktu itu saya mau berangkat saya enggak mampu nyewa mobil akhirnya saya berunding sama abang saya mampu saya bentar lu berangkat bagaimana ini bagaimana maksudnya bang lu nyewa mobil apakah abong itu kurung naik ojek naik motor kita abing-abing ke banggara ada lagi bang lu bagaimana ke orang mah akhirnya maya berunding-berunding patungan-patungan nyewa mobil osbak 3 ya Allah ini nana yuhmane belakang nana yuhmane ditaruhin spekker atas ya Allah nalabatan odong-odong saya lah gembira tetap lebaik Allahumma lebaik orang-orang mobilnya cakap odong-odong lebaik kala syari kala kala baik ya Allah saya udah gembira tamu Allah gembira saya udah kagak ingat apa-apa bener ingatan saya bayangan saya Mekah, Madinah orang ingat apa-apa bisa apalagi utang waduh kagak ingat bisa saya utang kagak ingat saya langsung pertama emak saya nubruk saya dir toong maafin emak ya emak emak sama emak minta maaf sama saya anaknya uduhnya emak saya emak minta maaf sama emak emak jasa emak banyak banget saya bisa begini kena jasa emak maafin saya doain saya saya gak bisa bales jasa emak nih darah yang ngalir di awak saya air susu emak saya gak bisa ngebayangkan dua tahun saya emak ngempeng di emak netek di emak sementara emak saya gak pernah netekin emak emak netekin saya dua tahun saya gak bisa netekin emak emak itu tetek mending ngample emak maafin ya emak redoin ya emak babak saya kedua dir maafin babak ya toong babak saya minta maaf babak yang ngedidik saya babak yang ngebiayain saya belajar sehingga saya bisa begini adalah jasa babak yang ketiga bini saya ah maafin ya ya aku maafin lu maafin lu tiga banget lu berangkat langsung ke selamik wah Allah abring-abringan ke selamik saya islamik maksudnya dari islamik ke bangdara ya Allah itu ibu bangdara kan saya emak orang kampung ya orang kampung sama kayak begini saya emak pelahak lohok melihat wah Allah buang darah ini kapal gede-gede banget ya Allah ilok bisa kabur kapal ini talbiyama jangan berhenti-berhenti ya Allah lebih Allah Allah lebih 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 masuk pesawat ya Allah antri kita terus indah banget kaya raja lebaik Allahumma lebaik lebaikan ya Allah begitu masuk ke dalam kapal dingin banget ya Allah ini kulkas apa-apa sih saya salah masuk apa ini dingin banget asingnya nemen tinggurun ya lebaik Allahumma lagi talbiah agis ada seru-seru tetapi lebaik Allahumma ujung-ujung kek perempuan cakep buang-buang kamu coba lebih oleh ini perempuan apa bidadari Allah manusia apa bidadari ini cakep-cakep tuh in alhamdulillah wanfrasati jauh banget abini saya ya Allah apa makanannya ya orang saya kalau bini saya kayak begini mual saya biarkan berak di sawah ya Allah berak di empang mani diregasi mual-mual bakalan gua Allah ngadeketin saya bisa ya Allah nih orang deketin saya apa ya apa demen sama gua ini orang ya ngomperin Pak Bapak mau makan ya gua gua agur banget Iya kita apalagi di surga ya di dunianya aja memunggah haji ya Allah itu pramu gua dikutu wakup 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 enggak itu sama kayak bidadari orang saya itu apa empannya tuh orang ngamperin anu mau makan sama apa Pak sama ikan ikan basah daging apa ya saya orang kampung nih jengkol bedo jengkol orang ada ya Allah ya Rob enak banget sampai dah kalau memang gelombang pertama mah langsung ke Madinah subhanallah isi surahat dulu di Madinah cuman Bapak Karman Ibu Nami ya sekalipun kita umpama kita nggak bisa bahasa Arab ya udah jangan so Arab Araban ya Iya jangan so Arab Araban lah temen saya orang Kerawang orang Pemda apa duduk di pesawat berdua-berdua ya kata dia eh haji rok ataini rok ataini kata saya mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala musim bayang subuh loh lah kagak bisa Arab Arab Araban Hai terus saya ketemu di Mekah sama orang Bandung konsep loter sama Bandung pada waktu itu dicampurkannya sesadu sama saya ah Ustadz saya tas pasea ajung orang Arab eh orang Arab senajan lembunan negara anak-anak gua deh janggungnya owo nyalian sad emang kenapa lah dicarikan pu saya ngejadu guai eh terjengkel-jengkelnya siunan orang Indonesia manajan letiki siunan menenak padahal negara anak kok hebatnya oh orang Indonesia mah hebat eh tadi nyari karena makai bahasa not makai bahasa surda ibarun coba pakai bahasa menenak modar bapak lo ke gebelul Arab Arab Araban sampai ke Madinah istirahat dulu di hotel bo hotel saya yang yang haji biasa gue bagus banget apalagi plus udah bintangnya udah bintang tujuh apa bintang berapa kali apa waskadon kali bu ambas subhanallah pada waktu itu kamar saya lantai ke-5 ya pan orang orang padang arti lah itu ya seorang kampung orang orang ngomong titik tetik tetik nyelengap tetik tetik nyelengap itu langsung nyelengap eat pintunya teh nyelengap masuk saya mah kagak terkok kencet lagi gua ah ini belum kemana itu orang ya ah saya mau pakai ini weta nggak biasa lima lantai bayangin deh ke jalan biasa kata temen saya Ustadz kenapa nggak naik lift ih saya mah olahraga padahal mah kagak belul saya gue orang itu pengen berak saya wah pengen berak ini wah masuk mana ini kamarnya kamar mandi wah ini nih buset cakep amat toiletnya cakep buset deh mau saya nyari ini mana toilet pengen berak ini gue ini ya mana ya ini apa yang ngejogro gue ya sama saya saya buka begini selengapan ya wah ini murun pan kagak bisa nongkrong itu mah ya duduk dicobain cek mules mah mules kagak keluar ya Allah ini kagak keluar sih lah orang kampung itu biasa berak di empang itu ya kalau di empang ya di sawah kita mah tas panen enak banget berak di sawah buset kalau kita bicara berak di sawah itu kan anu warisan leluhur kita dan merupakan suatu penikmatan yang tiada tarah itu mantep apalagi beraknya terang bulan malem wah bawa rokok jinggoy di isap beledak beledak si otong digigit ulang hitam gak boleh kerasa orang keras juga ya Allah saya kagak keluar-keluar ini bagaimana sih wah Allah waduh ini bagaimana ini ya kagak biasa ya murun ya saya gak kehabisan akal nah ini nih lubang air nih saya colek berak disitu saya blokin bodoh penting gue keluar cuma awas Bapak Karman Ibu Nami jaga omongan disono jangan asal ngomong ya lah disono mah dibuktiin mah Allah lah kealaman dewek sama saya pan begitu nyampe ke Madinah kata ketua kloter kan akrab mas saya Bapak-bapak ibu-ibu jamaah istirahat aja dulu di hotel di maktab biarkan saya dengan Ustaz Sebret yang berangkat terlebih dahulu ke Masjid Nabawi kegiatan kita di Madinah melaksanakan arba in sholat 40 waktu berarti 8 hari di Madinah nah sekarang saya dengan Ustaz Sebret ke Madinah kan Masjid Nabawi dan penunjuk jalannya ntar Ustaz Sebret bagaimana setuju setuju jamah setuju setuju Ustaz siap siap orang mah insyaallah kenapa ya siap langsung berangkat saya buset begitu masuk melihat Masjid Nabawi ya Allah indah cakep ini palang-palangnya di koruning emas melulu itu bisa diambil enggak emas bisa pengen mati tembak polisi di sana dan ambil masuk saya nangis melihat makam baginda Rasulullah nangis melihat makam Rasulullah selesai saya sholat lahor kata ketua-kata ayo kita keluar ayo Pak Haji tadi kita lewat pintu mana masuknya gak tau baru kemarin ingetin saya lewat pintu mana ya ya perasaan akhirnya masuk mama keluar pintunya salah lah sendal kagak ketemu nyeker ayo pulang tadi kita jalan mana ya Allah Pak Haji saya baru kemarin Pak Haji udah lembek kemarin lewat mana ya tadi gak tau putar putar masjid lagi masjid lagi dari lohor sampai asar itu hotel kagak ketemu dari asar sampai maghrib kagak ketemu juga sampai isa kaki jualan mangkaning mangkaning ada lagi apa ya mangkaning nyeker saya sampai isa sampai jam 10 malam kagak ketemu tuh hotel saya istighfar ya Allah apa yang saya perbuat dosa apa ya Allah sampai saya ini keder dari setati saya keder asar Allah alhamdulillah asjid 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 apa apa kita bawa kartu hotel kartu matab ini buset orang tadi ngomong lah orang saya baru eling apa 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 yang kita naik taksi ya naik taksi 15 real patungan baru duduk begini itu hotel kita nah itu iya 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 langsung tad ada wajib nih amanat dari saya ya amanat apa ntar kalau temen-temen nanyain jangan ngomong keder loh awas emang apapun iya kita keder wujud wujud masuk ketua klotor masuk keder iya dia siap ya wujud buateng wane rame lalu campurin orang kerawang ustad kemana boy budak di tiangan wadu itu wadu 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 kebagi kebagi kemana wadu kering wadu 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 putar putar jangan pengalaman ah keder merenya wah cuk keder yang ketua klotor masuk keder ya padahal iya keder saya ya Allah ya enak ibadah haji capek bahagia beres kita 8 hari bapak karman ibu nami kita bakal diberangkati ke mekah mengapain umroh umroh wajib jangan takut nanti ada pembimbing kita ayo jamaah sekarang kita mau berangkat ke mekah siap siap kita mau umroh wajib mandi dulu mandi ikhrom pakai baju ikhrom tapi aja di bir ali nah pakai baju ikhrom cuman awas ya pak karman kalau lelaki kan gak boleh pakai pakaian yang nyarung ya selain pakai kan gak boleh kita benar 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 biar rapi pak karman ini itu pakai baju ikhrom biar rapi temen saya tas wukut di aropa diabrah banget lelongkrong sembarangan banget asal wajib wawah pahaji ada apa burung mana burung gede banget burung apa kan belekok lelongkrong sembarangan banget sampai datang di bir ali kita sholat ikhrom niat nawaitul umroh tawah haram tubi hal ilai ta'ala berangkat sampai ke mekkah istirah sebentar berangkat lagi ke masjid il haram towaf sa'i tahalul umroh baru beres jangan diporsil tenaga ya awas jangan entar entar towaf ya lebih banyak lebih bagus tapi kita kan belum final finalnya tanggal 8 9 10 11 12 13 haji diporsil tenaga kita makanya ibadah haji itu ibadah tenaga capek makanya dari sekarang teh kudu rajin olahraga pak pak arman ibu nami kudu sering jalan ya kita teh kelom kacikampek jalan terus kesuka mandi jalan itu udah gitu ibadah haji ibadah tenaga cuman awas jangan memaksakan pengen ngecup hajar aswat sunat tapi resikonya gede nyawa taruhannya udah kita menjadi kejauhan bismillah allahu akbar kak alaman sama saya panseman nekat ah bodoh mati mati taruh punya bini ke puri kembaya kagak senang orang kagak sabar malam senen saya pengen ngecup hajar aswat jam 12 malam selesai saya toap sholat di makob ibrahim ngedoa di multajam multajam bapak karman antara hajar aswat dengan pintu bayitullah itu namanya multajam disitulah tempat ustajam doa di kongul doa kita saya nge-doa apa baik di situ ya Allah saya pengen aja aswat itu ya Allah boleh enggak ya bisa enggak ya Allah padahal saya melirik di belakai resa itu aja aswat orang menunggu juga gini maka nih maka nih kecil begini eh ada orang pakistan ini mohon maaf ya ini ini baik ullah ini hajar aswat lagi begini wah itu lagi begini dia orang pakistan gue saya bukan rekayasa bukan kebisa saya dilebih lebih kali itu ngomong ya Allah doa mababak saya ada yang ngangkat kerasa kaki kekrealannya di baik kaya 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 toke sampai kiswah baik kiswah kelambunya itu kepegang mas ya Allah ini bagaimana turunnya saya saya kalau ini mati keinjak orang ya Allah apa ada ini ya ada askar dari hijjir ismail tentara polisi nyerempeng saya nonjok saya kan posisinya begini ditonjok saya di bawah sana saya ngelid ha 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 nah udah enak nih di bawah orang lagi buat toap ya Bismillah Allah saya loncat di pala orang yang toap saya diem begini di junjung penting selamat sampai ke pinggir saya sujud syukur Alhamdulillah Alhamdulillah saya diciptakan saya ciptakan kecil begini ya Allah jadi orang rasa itu orang kepala saya duduk saya selamat jadi kecil begini ya Allah Alhamdulillah besok besok saya ingin toap lagi toap sunat lebah rukun yamani Bismillah Allah doanya kan robbana hatina pidun ya hasana wafil akhir hati hasana wakina ajabana robbana atina ya apa yang undul undulan di pala saya abodoto yang andul undulan robbana atina ya embal embal di pala abodoto yang robbana atina pidunya hasana embal embal sampai lebah hajar aswad Bismillah Allahu Akbar udah hantu siapa ngeliat apa yang embal 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 begitu saya linguk asab lo Allah enggak taunya tete orang negro buset negro kebinaan abad ya abong ngobong gode tinggi tete lo apa ditaruh di pala gua ya ilah ngobong gode tinggi emang pala lo pala gua apa tete lo ditaruh di pala gua beres ngelaksanakan ibadah haji jangan takut bapak karman ibu nami diganti ma Allah enggak ada orang yang pulang dari haji itu kapok enggak ada pasti pengen berangkat lagi lah kealaman dewek diganti ma Allah harta kita kita keluarkan buat ibadah haji tadinya saya ngontrak lah sekarang saya udah punya rumah biasa pake pintu segala yang tadinya belum punya mobil lah mobil saya ada dua bapak karman tadinya saya bawa mobil merah sedan sedang spot takut gak seruk nah lihat mobil saya tahun berapa nah ini STNK kagak percaya sombong amat gue sombong bener gue sombongin enggak ada berapa biji STNK mobil nah sawah di daerah bekasi yang lega emang sawah siapa nah sawah mang haji yasin sawah orang haji yasin bapaknya bupati orang paling kaya di bekasi mamang saya menghaji yasin anaknya jadi bupati ibu neneng ibu neneng misan saya jadi saya pernah aa sebab bapaknya adik bapak saya mamang saya bapaknya tete haji yasin adik abang beda emak beda bapak doang hadirin walhadirat rahimakumullah karena ini udah sore kita belum musyofaha intinya acara ini istidak minta doanya istihlal minta halalnya sebab kita sebagai manusia biasa pasti punya salah bapak karman ibu nami kita semua maafin kesalahannya dan doain biar lancar masalah ibadah hajinya bapak karman ibu nami hadirin hadirat semua ini sajalah yang bisa sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya kurang dan lebihnya mohonlah dimaafkan oh iya bapak karman ibu nami saya makan dulu ya udah makan tadi di rumah belum tentu disuguhin makan saya mual sampai selesai musopaha langsung berangkat sebab nanti malam pun mau ada acara lagi selamat jalan bapak karman ibu nami selamat menunaikan ibadah haji jaga kesehatan kita mudah-mudahan biar sehat selalu jaga kondisi badan kita cuaca di sono beda dengan kita apalagi sekarang ada virus meres kita jangan segala ngedeketin ontak ya bapak karman apalagi netek ontak jangan orang munggah aja ngangon ontak emangnya gitu mudah-mudahan dikasih kelancaran kemudahan bisa kembali lagi ke tanah air ke kampung halaman berkumpul dengan keluarga dengan membawa gelar haji yang mabrur dan mabrur untuk doa kita serahkan saja pada guru-guru kita dan dilanjutkan dengan talbiya musopaha dibarengi dengan diiringnya dengan talbiya dari saya cukup sekian mohon maaf sekali lagi pasti banyak yang salahnya ketimbang benarnya ambil yang bagusnya dan buang yang jeleknya billahi taufiq walhidayah wal'afuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati